5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Pasti dalam keadaan yang baik dan sehat kan? Nah hari ini kita masih dalam latihan soal dan pembahasannya Untuk persirapan kalian penilaian harian atau ulangan Atau penilaian tengah semester dan penilaian akhir tahun atau akhir semester Nah hari ini kita akan berbahas untuk penguatan pelajaran matematika Di tema 7 kompetensi dasar 3.7 Mari kita bahas soalnya bersama-sama Soal nomor 1 Ibu memiliki sebuah puding Agar mendapatkan puding 1 per 2 Maka ibu harus membagi 2 puding tersebut dengan ukuran yang A sama besar B satu besar satu kecil Atau C tidak sama besar Nah untuk mendapatkan puding setengah bagian Maka ibu harus memotongnya menjadi 2 bagian yang ukurannya sama besar Soal nomor 2 Adi memiliki 16 butir kelereng Seperempat kelereng tersebut diberikan kepada Beni Maka jumlah kelereng yang diterima oleh Beni ada titik-titik butir A. 3 B. 4 C. 5 Nah kita cari tahu nih adik-adik jawabannya ya Caranya adalah Karena yang diberikan seperempat Maka kita bagi 4 dari jumlah kelereng yang ada Berarti 16 butir kelereng dibagi 4 Di sini Kak Citra mengerjakannya dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0 Jadi 16 dikurangi 4 terus menerus sampai hasilnya adalah 0 16 dikurangi 4 sama dengan 12 12 dikurangi 4 sama dengan 8 8 kurangi 4 sama dengan 4 4 kurangi 4 sama dengan 0 Nah karena sudah sampai 0 nih Kita hitung ada berapa kali pengurangan Ya pengurangannya ada 4 kali Maka 16 dibagi 4 adalah 4 Jadi jumlah kelereng yang diterima oleh Beni ada 4 butir Soal nomor 3 Perhatikan gambar di samping Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan A 1 per 2 B 1 per 3 C 1 per 4 Karena disini semutnya ada 3 Maka seekor semut dari kumpulan yang ada dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 3 Soal nomor 4 Pecahan setengah jika ditulis apakah A, B, atau C Ya setengah itu adalah 1 per 2 Atau 1 per 2 Maka jawabnya adalah yang A Nomor 5 Di kebun binatang terdapat 36 ekor burung 1 per 3 dari semua burung yang ada di kebun binatang Ada titik-titik ekor Nah kita hitung 1 per 3 dari jumlah semua burung yang ada di kebun binatang Maka karena disini 1 per 3 Dari jumlah keseluruhannya dibagi 3 36 dibagi 3 Kak Citra mengerjakannya dengan cara pengurangan berulang Sampai hasilnya adalah 0 Jadi nanti adik-adik bisa Mengerjakannya dengan pengurangan berulang ini Semester 1 kalian sudah belajar tentang pembagian Bagaimana cara mengerjakan pembagian Dengan pengurangan berulang sampai hasilnya adalah 0 Nah disini kalau sudah 0 Kita hitung ada berapa pengurangan Ya disini ada 12 kali pengurangan Berarti 36 dibagi 3 itu sama dengan 12 Sepertiga dari semua burung yang ada di kebun binatang Ada 12 ekor Soal nomor 6 Gambar yang menyatakan pecahan 1 per 4 adalah A atau B atau C Ya berarti 1 per 4 itu gambar tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar Dan satunya diarsir Maka jawabnya adalah yang A Untuk B dan C ini adalah pecahan 1 per 3 Nomor 7 Ayak mempunyai 3 roti Satu roti diberikan kepada hasan Roti yang diberikan kepada hasan bisa dinyatakan dengan pecahan A 1 per 2 B 1 per 3 Atau C 1 per 4 Ya jawabnya 1 per 3 Karena ayah membaginya menjadi milik hasan 1 dari keseluruhannya Yaitu 3 roti Di bawah ini gambar yang menunjukkan pecahan 1 per 2 adalah Pakah A atau B atau C Nah disini ada beberapa kumpulan buku Nah salah satu kumpulan buku tersebut Diberi tanda silang Nah kalau dinyatakan yang tanda silang itu dari banyak kumpulan buku yang ada Berarti yang mana yang 1 per 2 Kita lihat yang A itu bukunya ada 4 Berarti bukan Yang B bukunya ada 2 Berarti memang ini adalah pecahan yang menunjukkan 1 per 2 Kalau yang C ini bukunya ada 3 Berarti 1 buku dari kumpulan buku yang ada ditunjukkan dengan pecahan 1 per 3 Berarti jawabnya adalah yang B Soal nomor 9 Pecahan yang menyatakan bagian yang diarsir adalah Nah ini ada gambarnya Ini dapat dinyatakan dengan pecahan berapa adik-adik Karena ini gambarnya dibagi menjadi 4 bagian sama besar Dan salah satunya diarsir Maka pecahan tersebut adalah 1 per 4 Nomor 10 Siswa kelas 2 terdiri dari 24 siswa 1 per 3 bagian dari jumlah siswa kelas 2 adalah A 12 B 10 C 8 Berarti kalau 1 per 3 bagian kita bagi jumlah siswanya menjadi 3 Berarti 24 dibagi 3 Kak Citra mengerjakannya sama dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0 24 dikurangi 3 sama dengan 21 Lalu 21 kita tulis bawahnya dikurangi 3 lagi Sampai akhirnya nanti hasilnya adalah 0 Nah disini ada berapa pengurangan Ya ada 8 kali pengurangan 24 kurangi 3 sampai 3 kurangi 3 sama dengan 0 ada 8 kali pengurangan Maka Hasilnya adalah 24 dibagi 3 sama dengan 8 Berarti sepertiga bagian dari jumlah siswa kelas 2 adalah 8 Begitu adik-adik untuk latihan soal dan pembahasannya Khusus dimuatan kelajaran matematika di tema 7 kelas 2 kompetensi dasar 3.7 Nah kalian bisa melihat video latihan soal dan pembahasannya di channel Kak Citra ya Ada banyak sekali latihan soal yang bisa kalian lihat dan kalian pelajari gitu ya Terima kasih adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih